Seekor kucing hutan atau biasa disebut macan akar tersesat di salah satu ruang di sebuah hotel di Pekanbaru, Riau. Upaya evakuasi satwa berlangsung dramatis karena masih memiliki sifat liar. Keberadaan seekor kucing hutan dengan nama latin prio Nailurus Bengalensis mengejutkan karyawan hotel di Jalan Katot Subroto, Pekanbaru, Riau. Pasalnya, kucing hutan yang biasa disebut macan akar ini nyasar di salah satu ruangan hotel tersebut. Tim penyelamat satwa dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau yang mendapat laporan, langsung melakukan evakuasi terhadap macan akar. Upaya evakuasi berlangsung dramatis karena satwa berusia kurang lebih 5 tahun itu masih menunjukkan sifat liarnya. Petugas sempat kesulitan menangkap macan akar karena sangat lincah menghindari jaring perangkap. Beberapa saat kemudian macan akar berhasil ditangkap untuk selanjutnya diserahkan ke BKS Daya Riau. Diduga macan akar masuk ke hotel untuk mencari makan karena lapar. Tim medis BKS Daya Riau menyatakan macan akar dalam kondisi sehat. Kami bahwa ada satwa kucing hutan yang masuk atau nyasar ke dalam hotel Grand Hawaii. Selanjutnya petugas kami tim WRU langsung menuju ke lokasi untuk mengevakuasi satwa tersebut. Berdasarkan observasi tim medis bahwa kucing hutan tersebut dalam kondisi yang baik, nafsu makan baik, minum baik, defekasi urinasi baik, selanjutnya untuk sifat keliarannya juga sepertinya masih baik. Setelah dilakukan observasi di klinik satwa BKS Daya Riau, macan akar tersebut akan dilepas liarkan ke habitatnya di salah satu hutan konservasi di Provinsi Riau. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosi Rizal, AINews melaporkan.